Menurut perakiraan Badan Meteorologi Limatologi Geofisika Pusat, sebagian besar wilayah Indonesia akan terdampak klanina pada akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Sementara, perakiraan BMKG Kabupaten Majene, hujan akan terjadi tiga bulan terakhir, terhitung mulai bulan November 2020 hingga Januari 2021. Untuk memastikan, mengantisipasi timbulnya bencana alam lanina, Polda Sulbar menggelar apel konsolidasi TNI Polri dan stakeholder terkait yang berlangsung di lapangan upacara kantor gubernur Sulawesi Barat Kamis lalu. Usai pelaksanaan upacara, tim sargabungan dari Korem 142 Tatak, Satuan Samapta Polda Sulbar, Satuan Brimob dan Basarnas Sulawesi Barat langsung memperagakan simulasi penanggulangan bencana dengan menyelamatkan dua orang korban bencana alam yang terjebak di gedung lantai dua. Dengan menggunakan mobil dan alat sar di Tsamapta, para personil gabungan berhasil menyelamatkan korban yang terjebak setelah sebelumnya memotong besi dan pohon yang menjadi penghalang jalur evakuasi para tim sar. Wakapolda Sulbar, Brigjenpol Umar Farok melalui Kabit Humas AKBP Syamsuridwan menuturkan apel konsolidasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari TNI Polri dan pemerintah jika sewaktu-waktu terjadi bencana dengan menyiapkan sumber daya, sarana, dan prasarana sebagai langkah antisipasi. Jadi sesuai dengan prediksi dari BNKG, terkait dengan bencana alam pada menjelang akhir tahun 2020 dan awal 2021, kami mengecek kesiap jagaan dari personil kejaran bersama dengan peralatan, serangan-perasaran yang ada, sehingga pada saat pelaksanaan tadi apa yang diperlukan maka semua sarana-perasarana sudah siap kemasa persenilannya. Cuaca ekstrim lanina dapat menimbulkan bencana alam seperti angin kencang, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan luapan air sehingga kewaspadaan kita semua sangat diperlukan untuk antisipasi dini. Terima kasih.